Sudah Pak untuk masuk ke politik, berarti komosi TPNGP itu bisa dipastikan prioritas disi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia, jika jawabannya iya, saya akan terpukas melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya, bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami bintang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masukkan, karena mereka akan merasa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik, maka bisa melamar anak muda untuk bergabung. Pak, yang tadi mengatakan percepatan transformasi digital, apa prioritasnya yang akan dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum sudah. Nah sekarang kita mesti dorong, ada pelarukan, ada pertandingan berkebunan, ada kebukaan, dan sebagainya banyak. Karena kita masih industri digital, lalu kita bicara hari ini industri kreatif berkembang, tumbuh sangat cepat. Maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang bukan kalenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreatif yang kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dirindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IP yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan lebih saja ada nilai ekonomi yang dianggap. Ini penting sekali, sehingga menurut saya semua mesti mulai digital, meskipun kita akhli, meskipun kita. Maka tadi disinggung soal korupsi kan ada kebidakannya, soal nomor ini banyak yang terlibat korupsi. Jadi disinggung soal korupsi, kemandangan Bapak sendiri, apakah boleh? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini. Dan selalu saja menjadi tertubat dalam kejahatan. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik. Kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penerjataan hukum dan nilai antikorupsi yang tidak berjalan, sumpah dihancurkan. Perlu dikut, Pak. Kenapa? Untuk pemberantasan korupsi, ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi yang menurut saya ganjar? Ya, kapikannya mesti diperkuat. Polisinya mesti diperkuat, kejahatannya mesti diperkuat. Dan beberapa performance hari ini sudah dibagukan. Jadi kalau kemudian satu tas korupsi dibokar, maka selalu ada dua. Renekah hukumnya berprestasi, kemudian korubannya dicacing. Karena kemudian akan diurutkan, oh penjabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas, selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agen yang sama, pemberantasan korupsi. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.